Wabup Pangandaran Ujang Ending Kecelakaan di Jalan Ciamis Banjar, tepatnya di Desa Karangkamulian Kecamatan Cijiungjing, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam kecelakaan tersebut, empat mobil mengalami tabrakan beruntun, termasuk mobil yang ditumpangi wabup Pangandaran. Dari empat mobil kecelakaan tabrakan beruntun itu, mobil patual rombongan wabup Pangandaran paling parah. Mobil patual yang dikemudikan beriptu ari tersebut mengalami kerusakan paling parah, ringsek setelah adu bagong dengan mobil truk yang datang dari arah berlawanan. Kepala Dinas Pariwisata Ciamis, Budi Kurnia, menyebut, sopir patual sampai terjepit kabin. Waktu kejadian menurut Budi, mobil yang ditumpanginya berada hanya berjarak empat mobil dari mobil truk yang terlibat tabrakan beruntun dengan mobil rombongan wabup Pangandaran tersebut. Menurut Budi, ia dalam perjalanan dari situs Karangkamulian menuju Ciamis dengan menggunakan mobil dinas bersama dua staff dan sopirnya, menyusul kejadian tersebut, kondisi wabup Pangandaran Ujang Endin Indrawan yang berada di mobil dinasnya, mobil Fortuner Putih Z1685PN dalam kondisi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Evakuasi sopir patual juga berlangsung dramatis. Warga yang berdatangan ke lokasi, menggunakan linggis untuk menjebol pintu mobil yang menjepit kaki pengemudi mobil patual, dengan menggunakan linggis pinjaman dari toko material tersebut, warga berhasil mencongkel pintu mobil yang menjepit kaki korban. Akhirnya sopir mobil patual tersebut berhasil dievakuasi warga dari dalam kabin mobil patual yang ringset. Luka di kaki korban cukup parah. Terima kasih telah menonton!